Belakang saya itu nantinya akan berdiri Istana Presiden di KN. Presiden Jokowi optimis upacara 17-an akan dilakukan di sini tahun 2024. Sekarang progresnya udah sampai mana ya? Keberlanjutan IKN Nusantara. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu. Payong hukumnya sudah jelas. Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Menurut pihak otorite IKN, Istana Presiden IKN baru selesai 8%. Jadi Presiden bisa mulai tinggal di sini sebelum 17 Agustus 2024. Nah, kalau di belakang saya ini adalah hunian pekerja konstruksi berkapasitas sekitar 17.000 pekerja proyek IKN. Sekarang ada sekitar 7.000 pekerja proyek yang tinggal di sini dan sebagian adalah warga lokal yang sudah mendapatkan sertifikasi sesuai dengan bidang yang diperlukan. Ketika berkunjung ke IKN Februari lalu, Presiden Jokowi optimis IKN akan selesai dalam waktu 15 tahun. Namun, menurut pengamat tata kota, butuh 20 hingga 25 tahun untuk menyelesaikan infrastruktur kota baru. Dan untuk sebuah kota bisa menjadi hidup, butuh 50 hingga 100 tahun. Kita ingin melihat bahwa kota ini bukan hanya hidup, tapi juga hidup. Ini akan menjadi kota yang berpikir, bukan hanya kota kota mereka. Lalu berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk membangun IKN? Menurut pemerintah, 32 miliar USD atau sekitar 486 triliun rupiah. 20%-nya akan dibebankan pada PBN dan sisanya akan bergantung pada investor. Korea, Japan, China, Europe, we name it, several things, and US also. We receive more than 100 letter of interest. Some of them are serious, some of them are still wait and see. At this moment, of course, there is no break deal that already settled. But safe to say that the appetite is there. Tapi anggota DPR tidak yakin target ini bisa terpenuhi, karena hingga saat ini belum ada kemajuan pembangunan infrastruktur yang signifikan. We are building this until 2045. So, please do not have some myopic things until 2024, right? Beyond 2024, I think it will be ramping up. I think the 80% can be coming in various terms. Gimana? Kau mau nggak nanti pindah ke IKN kalau udah jadi? Terus di komen-komen ya.